Pendekar Pedang Sakti Jili 17 Gou Leng Hang berdiri tegap, sewaktu dia melihat orang tersebut melintangkan pedangnya. Dalam hatinya ia berkata, manusia yang kejam sekali kau ini, sekali turun tangan saja kau telah menghabisi tiga jiwa orang. Bila dia tidak berpikir begitu, masih baik, tapi setelah dia berpendapat demikian, lalu terbayanglah olehnya, bahwa orang ini tentu telah membunuh Tsu Chie Tiong pula, sedangkan pada pedang yang dipegang di tangannya itu masih terdapat bekas-bekas darah, yang menguatkan bahwa dugaannya semula tidak meleset sama sekali. Dalam pada itu, dia bertanya sambil membentak, cuan ini siapa gerangan? Pernahkah kau mendengar nama Kong Tong Sem Kho Kiam? Kata orang itu dengan tertawa besar. Gou Leng Hang begitu mendengar nama Kong Tong, kemarahannya jadi memuncak. Aku tak pernah mendengarnya dan kuharap kau beritahukan saja siapa namamu, jawab Gou Leng Hang dengan menekan perasaan. Orang-orang pada memberi aku gelar Tiong Kho Kiam dan Cukat Beng itulah namaku, jawab orang itu tiba-tiba. Sekonyong-konyong Gou Leng Hang berteriak, Cukat Beng, keluarkan segera barang-barang berharga milik Hwan L.O.J. Ia berkata dengan metu yang bernyala-nyala karena amat marahnya, menentang muka lawan yang berbicara itu. Muka Cukat Beng serta merta berubah. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya melarikan diri, sambil mengeluarkan suara jenggetan. Melihat kejadian ini, Gou Leng Hang tambah yakin bahwa dugaannya semula tidak meleset, maka tanpa banyak pikir lagi dia lalu mengejar Cukat Beng yang lari menuju ke utara itu. Gou Leng Hang berpikir, Hei Tian Xiang saat sekalipun sangat tangguh, tapi adik Hiong cukup lihai untuk menandinginya, oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk mengejar pada Cukat Beng itu. Pengejarannya sekali ini, dapat diketahuinya bahwa orang ini adalah murid partai Kong Tong yang berada di bawah pimpinan Ligok. Sekalipun dia sendiri menginsyafi, bahwa dirinya masakalah jauh bila dibandingkan dengan Ligok, tapi dia mengambil kesimpulan, bila tidak memasuki sarang harimau, dimanalah mungkin dapat mengambil anaknya lalu diberanikannya hatinya untuk mengejar terus lawannya itu. Dan di samping itu, dia tidak lupa pula, akan di sepanjang jalan yang dilaluinya diberinya tanda-tanda, agar supaya Li Xiao Hiong dapat menyusulnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari tanda-tandanya itu, jika kemudian dia hendak mencari ni A. Sedangkan tiga mayat manusia yang terdapat di dalam Buye Piao Kiok, baru pada keesokan harinya didapatkan orang. Semua orang mengetahui, bahwa pembunuhan ini telah dilakukan oleh Hei Tian Xiang Seth. Sementara Hei Tian Xiang Seth yang seumur hidupnya pernah membunuh orang dalam jumlah yang besar, sudah barang tentu dengan tambahan tiga jiwa itu tidak ada artinya sama sekali. Sekarang mari kita kembali pada pemuda yang bertutupkan kain di mukanya itu. Setelah memancing Hei Tian Xiang Seth berlari-lari sampai di luar kota, lalu larinya dipercepat, sehingga Hei Tian Xiang Seth yang nampak kejadian ini, benar-benar merasa bahwa lawannya ini sesungguhnya mempunyai kepandayan yang sangat mengejutkan sekali. Benarkah orang tersebut adalah Chip Biao Sin Kun Buye San Bin sendiri pikirnya di saat itu? Sembilan jago dari Kuan Tiong dan Chip Biao Sin Kun sama-sama terkenal dalam kalangan Liu Kling, maka kini waktu dia melihat lawannya ini benar-benar mempunyai ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali, hati mereka menjadi lebih mantap untuk mencoba kepandayan orang ini. Maka setelah saling memberi isyarat dengan tangannya, lalu mereka melakukan pengejaran yang seru sekali. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa di kalangan Kang Ou. Mereka kejar-mengejar dengan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Lari mereka terang sangat cepat, sehingga mengeluarkan suara angin yang menderu-deru, dan tidak lama antaranya, mereka telah sampai di gunung Kui San yang letaknya di sebelah barat kota itu. Chip Biao Sin Kun ini agaknya mempunyai maksud untuk naik ke atas gunung tersebut. Dengan suaranya yang dingin ia menoleh ke belakang dan berkata, marilah kita bertanding dengan mengadu kepandayan pedang kita di atas gunung Kui San ini. Kemudian ia berlari terus dengan pesatnya. Apakah kalian berdua mempunyai niat untuk melakukan pertempuran ini untuk satu malam saja? Tanya si pemuda, tatkalah melihat kedua orang itu ragu-ragu untuk mengejarnya. Hei Tian Xiang Set dalam kalangan persilatan, mereka sangat curiga kalau-kalau lawannya ini melakukan pembokongan terhadap diri mereka. Tapi ketika mereka berpikir bahwa nama Chip Biao Sin Kun ini sudah amat terkenal, mustahilkah dia melakukan sesuatu yang curang terhadap diri mereka? Begitulah sambil menyampingkan urusan yang lainnya, mereka lalu mengejar terus ke atas gunung. Chip Biao Sin Kun tidak menunggu sampai perkataannya habis diucapkan, melainkan dia terus saja menotolkan kakinya di tanah dan badannya segera melesat naik ke atas gunung tersebut. Diam-diam Hei Tian Xiang Set terkejut menyaksikan kelihayan pemuda itu. Chiao Hoa lalu berkata dengan suaranya yang kaku. Aku ingin menjajal kau Chip Biao Sin Kun, Apakah kau mempunyai kemampuan untuk menggulung kita berdua bersaudara dengan mengeluarkan suara tertawa yang sangat aneh? Dia mendaki gunung tersebut bersama-sama saudaranya Chiao Wee Lo Ho. Tidak antara lama ketiga orang itu telah sampai di tengah-tengah gunung Kui San yang sudah terkenal sangat berbahaya di seluruh jagad, pada waktu mana Seng Fajar pun telah mulai menyingsing. Chip Biao Sin Kun yang berjalan di muka, tampaknya khawatir kalau-kalau lawan-lawannya ini menghentikan pengejaran mereka, sehingga dengan begitu gagalah rencana yang telah diaturnya itu. Tapi Hei Tian Xiang Set yang telah dipancingnya mengejar selama semalaman itu, ternyata telah mengambil tekat yang bulat untuk melakukan pengejaran terus terhadap lawan mereka ini. Chip Biao Sin Kun lari sambil berpikir, perlukah aku menanggalkan kain penutup mukaku, biar mereka mengetahui bahwa aku inilah keturunan Likinkong? Tapi aku kini tengah menyamar dengan menggunakan nama Chip Biao Sin Kun, oleh karena itu, lebih baik pada saat ini aku jangan membuka topengku dulu, jika nanti aku sudah berhasil menjatuhkan mereka, barulah aku membuka penutup mukaku ini, agar supaya mereka mengetahui, bahwa aku inilah keturunan Likinkong, yang telah berhasil usahanya dalam menuntut balas akan sakit hati orang tuanya. Waktu dia berpikir pada ayah dan ibunya, sekonyong-konyong saja kemarahannya menjadi amat memuncak. Dalam pada itu dengan tidak disengaja pergerakannya menjadi sedikit ayal, sehingga dengan sekali mengenjot badan saja Hei Tian Xiang Set telah berhasil menyusul dirinya, yang sekarang tinggal terpisah beberapa puluh langkah saja jauhnya. Li Xiao Hiong lalu mengeluarkan suara jengekan dari lubang hidungnya sambil berpikir, sekarang aku sudah meninggalkan mereka lama juga, maka ada kemungkinan Ho Wan Chai Seng pun sudah selamat. Setelah mengambil kesimpulan demikian, lalu dia memperlambat langkah kakinya, kemudian ia membalikan tubuhnya menantikan kedatangan kedua orang lawannya itu. Dengan tidak ragu-ragu lagi Hei Tian Xiang Set pun menghentikan pengejarannya. Seorang berdiri di kiri dan yang seorang lagi di sebelah kanannya. Mereka bertiga berdiri dalam bentuk segitiga. Jarak antara mereka satu sama lain, hanya terpisah beberapa tombak saja jauhnya. Dengan tenang Li Xiao Hiong lalu berkata sambil tertawa, hati kalian berdua sungguh tidak kecil, karena ternyata kalian berani juga menemani aku naik ke gunung kuisan ini. Tian Can dan Tian Hui yang usahanya kena digagalkan semalam, pada saat itu mereka sangat geleram, hingga muka mereka tampak sangat menakuti. Dengan suara yang bengis dan tajam, terdengarlah Xiao Hoa berkata, Chit Biao Xin Kun memancing kami datang kemari, sebenarnya bermaksud apa? Fajar sudah mulai menyingsing, dari balik kain penutup mukanya Li Xiao Hiong memandang pada muka kedua lawannya itu. Tampaknya muka mereka belum berubah semua, setelah lewat sepuluh tahun lamanya tiada berjumpa. Dalam hatinya tiba-tiba terbayang kembali peristiwa sepuluh tahun yang lampau, di mana ayah dan ibunya mati secara sangat menyayat perasaan, maka tanpa disadarinya badannya jadi gemetaran, hingga perkataan Xiao Hoa ini seakan-akan tidak terdengar olehnya. Setelah berdiam sejuru selamanya, Tian Can yang melihat lawan yang diajaknya berbicara ini tidak juga menjawab pertanyaannya, dia segera menduga bahwa lawannya ini tidak mengindahkannya sedikit. Jua, maka dengan penuh rasa kemurkaan dia lalu berteriak, kau pun tidak usah terlampau congkak, hari ini kami herian siang set akan membunuh kau sehingga darahmu bercercetan membasai tanah gunung kuisan ini. Mendengar perkataan ini, Li Xiao Hiong merasa perkataan lawannya ini sangat menusuk kupingnya, maka sambil mengeluarkan suara tertawa dingin dan melancarkan sebuah pukulan yang dasyat ke arah Tian Can Xiao Hoa itu. Dari suara tertawa lawannya ini, Tian Can Xiao Hoa dapat mengetahui kelihayan lawannya ini, maka waktu dia melihat lawannya melakukan penyerangan yang berbahaya terhadap dirinya, dia pun merasa sangat terperanjat, hingga buru-buru dia melangkah mundur untuk menghindarkan pukulan itu. Pukulan Li Xiao Hiong ini disambut oleh Xiao Wei Lohu. Li Xiao Hiong melihat pukulannya disambut oleh lawannya yang kedua, dia pun tidak mundur, malahan tangan kiri dan tangan kanannya serta merta melakukan penyerangan kembali dengan menggunakan tipu Lui Tong Ban Bat, geledek berbunyi menggetarkan segala benda. Sambil tertawa dingin, Tian Can Xiao Hoa lalu maju setengah langkah ke kiri, sedangkan salah satu kakinya segera digerakkan untuk menendang Li Xiao Hiong. Si pemuda Xiao Yang berdiri tegak, tangannya lalu bergerak dengan beruntun, melakukan penyerangan sebanyak delapan kali, dengan setiap kalinya disusul oleh angin pukulan yang menderu-deru. Dengan ini, ternyata dia telah berhasil mendesak mundur Tian Can Xiao Hoa ke belakang terus-menerus, sedangkan lawannya ini selalu menghindarkan dirinya dari serangan ini. Sekarang mereka baru mau percaya, bahwa orang yang memakai kain penutup muka itu adalah Chip Biao Sin Kun sendiri. Dia telah berhasil mendesak mereka berdua dengan hanya mengandalkan tenaganya seorang diri saja. Lalu Xiao Hoa memberi isyarat dengan gerakan tangan, hingga kini Xiao Weilo segera balas menyerang lawannya itu. Dengan sekali menyerang saja, Xiao Weilo sudah mencoba menotok jalan darah Chiang Bun Hiat pada diri Li Xiao Hiong. Tapi si pemudahannya mengganda tertawa dingin saja. Dengan tangan kiri lalu dicobanya untuk menggait tangan lawannya, yang maksudnya ingin memecahkan penyerangan lawannya itu. Tapi tiba-tiba tangan kirinya Xiao Weilo kembali memukul iga kirinya. Sedangkan tangan kanannya dengan amat pesatnya berusaha untuk menotok jalan darahnya. Begitulah dengan sekali serang saja lawan ini telah mengeluarkan tiga jurus yang amat berbahaya. Tidak terasa lagi dalam hati Li Xiao Hiong merasa amat terperanjat. Jika dikatakan lambat, tapi kenyataannya adalah cepat. Tiba-tiba terasa olehnya dari arah belakang ada angin bertiup dengan kerasnya, hingga tanpa diketahuinya dirinya sudah dibokong dari belakang oleh Xiao Hoa. Kembali Li Xiao Hiong telah dibikin sangat terkejut, karena bagian tubuhnya yang diserang oleh Xiao Hoa ini, adalah bagian berbahaya yang dia sedapat mungkin hendak hindarkan serangan musuh. Li Xiao Hiong segera menangkis dengan tangan kirinya, tepat sesudah dia berhasil memecahkan penyerangan Xiao Wei Loo, sedangkan tangan kanannya dengan menggunakan tipu tuta Kim Chiong, memukul jatuh lonceng mas, dia berbalik memukul lawannya. Daya tangkisannya ini tepat pula memunahkan penyerangan Xiao Hoa ini, tapi sayang tangkisannya ini agak terlambat dilakukannya, maka dengan sendirinya tenaga yang dipakainya belum seluruhnya terpusatkan, sehingga mau tak mau dia harus mundur beberapa puluh langkah ke belakang. Begitulah, sekali turun tangan saja, ketiga orang itu sudah melancarkan tipu-tipu yang sangat aneh-aneh, dan kesemuanya itu adalah tipu-tipu yang paling hebat. Bila saat itu ada orang ketiga yang menyaksikan pertempuran mereka, pasti dia dapat menarik keuntungan yang tidak sedikit. Hei Tian Xiangset menampak lawannya ini benar-benar sangat tangguh, hingga mereka tidak berani berlaku lengah dan dengan laku yang sangat hati-hati sekali mereka menyerang kembali lawan mereka itu. Seperti kita ketahui, kepandayan Li Xiao Hiong pada saat itu telah lebih tinggi daripada mereka itu, baik Xiao Weilo maupun Xiao Hoa, tapi dengan menghadapi tenaga dua orang yang digabungkan ini, tanpa terasa lagi dia mengalami sedikit kesulitan juga. Hei Tian Xiangset ini biasanya melakukan penyerangan secara bekerja sama. Penyerangan yang dilancarkan mereka berdua ini, benar-benar sangat kompak, karena mereka masing-masing saling mengetahui hati masing-masing, maka dengan demikian, daya serangan mereka pun sangat luar biasa pula, tidak peduli dengan mengandalkan seluruh kepandayanya, Li Xiao Hiong tanpa terasa setindak demi setindak telah terdesak mundur ke belakang. Pada saat itu matahari tepat berada di ubun-ubun mereka. Ketiga orang yang telah melakukan pertempuran yang sangat dasyat sehingga berjam-jam lamanya itu, tidak terasa lagi sekujur badan mereka telah basah dengan keringat. Li Xiao Hiong yang terdesak mundur ke jalan gunung oleh kedua orang yang mempunyai kepandayan yang sangat luar biasa ini, akhirnya semakin lama semakin terdesak sehingga sampai di puncak gunung. Kuisan di atas puncak gunung itu, sepanjang beberapa ribu li jauhnya tidak ada awan yang menutupinya, sehingga langit tampak bersih dan cerah, sedangkan di kedua pinggiran gunung tersebut hanya terdapat dua atau tiga batang pohon yang daunnya bergoyang-goyang ditiup angin gunung. Di antara renggangan pohon-pohon ini, dalam jarak beberapa tombak jauhnya kita bisa melihat dengan ngata bayangan ketiga orang ini. Sejurus kemudian kembali terasa angin berhembus, awan gelap yang berjalan kena tiupan angin menutup bayangan ketiga orang ini, sehingga bayangan mereka yang tadinya sangat panjang, sekarang tampak menjadi kecil dan merupakan setitik hitam saja. Ketika itu sekonyong-konyong terdengar suara kerang, rupanya di antara mereka ada yang mencabut senjata, karena pada saat itu tampak satu sinar yang berkilauan memenuhi tempat tersebut. Kedudukan ketiga orang ini berubah pula. Mereka telah melampaui pohon itu. Bila kita memandang dengan cermat, tampak di tangan pemuda yang memakai kain penutup muka itu, kini menggenggam sebilah pedang panjang. Angin bertiup lagi, sehingga matahari tampak bersinar terang-benderang, dan di saat itu pula di bawah sinar matahari, bayangan ketiga orang ini tampak semakin kecil saja. Matahari pada saat itu sudah muncul kembali dari balik awan gelap. Ketika itu tampak sinar pedang pemuda yang memakai kain penutup itu berkilauan sehingga orang dapat mengetahui dengan pasti bahwa kepandaya ilmu silap dan ilmu pedang pemuda ini betul-betul luar biasa sekali. Seng waktu dari detik ke detik telah berlalu, tapi ketiga orang itu masih terus bertempur dengan amat serunya. Hei Tian Xiangset merasa semakin terperanjat, karena mereka berdua yang mengeroyok Cip Biao Xin Kun dengan susah payah, belum juga mampu mengalahkannya, meski keadaan pertempuran itu masih berimbang. Pada saat itu matahari sudah mulai condong ke barat, dan dengan mengikuti pergeseran matahari, bayangan mereka pun berubah pula arahnya, dari pendek berubah menjadi panjang kembali, sehingga bayangan mereka terlihat miring di atas batu gunung. Waktu matahari tenggelam di ufuk barat, mereka telah melakukan pertempuran sebanyak 3.000 jurus lebih. Be'et, ternyata Li Xiao Hiong telah melancarkan satu serangan dengan tipu Bwe Hoa Sam Long, sehingga dalam gunung tersebut hanya tampak sinar pedang yang berkilauan karena pancaran pedang berada. Dengan melakukan penyerangan bertubi-tubi hingga tiga kali, Li Xiao Hiong telah berhasil mendesak lawannya, sehingga mereka mundur ke belakang beberapa puluh tindak jauhnya. Dengan menarik napas panjang, Li Xiao Hiong merasakan pernapasannya sudah mulai tidak normal lagi. Karena dia sudah berlari-lari semalaman dan lagi dia telah melangsungkan pertempuran setengah hari pula lamanya, badannya terasa tidak enak. Waktu dia menoleh, ternyata hatian siang set tampak tidak lelah, pun pada air mukanya tak ada perubahan. Melihat hal ini, Li Xiao Hiong secara diam-diam mengetahui keunggulan lawannya ini. Xiao Hoa kemudian mengeluarkan suara tertawanya yang panjang, kakinya lalu dihentakannya ke tanah dan melayanglah badannya ke udara. Dari sana dia kembali melancarkan serangannya yang dapat membawa maut terhadap lawannya. Tapi Li Xiao Hiong sekali lagi terdesak oleh lawannya, sehingga dengan terpaksa dia harus mundur setindak demi setindak. Dalam hati Tian Can dan Tian Hui seakan-akan sudah merencanakan sesuatu perbuatan yang amat kejam terhadap pemuda ini, karena mereka terus mendesak ke arah sebelah kanan Li Xiao Hiong, sehingga pemuda ini dengan sangat terpaksa harus berkelit ke arah kirinya, sedangkan di sebelah kirinya adalah jurang yang sangat dalam. Sejurus kemudian, Li Xiao Hiong terdesak sampai di tepi jurang itu. Barulah kini Li Xiao Hiong mengetahui benar-benar maksud lawannya. Telah beberapa kali dia berpikir untuk melewati mereka dengan jalan melompati kedua kepala orang lawannya ini, tapi Heian Xiang Set adalah orang-orang yang sudah kawakan sekali di kalangan Kang Ou. Apabila mereka tidak memukul dengan pukulannya yang dasyat itu, tentulah mereka memancing Li Xiao Hiong dengan serangan-serangan yang aneh-aneh, untuk kemudian Tian Can dan Tian Hui kembali melancarkan serangan-serangan dasyat dengan mudahnya, sehingga pemuda itu terpaksa harus mengganda mundur saja. Pada saat itu, kedua orang lawannya kembali melancarkan serangan mereka lagi. Dengan mengeluarkan suara dari lubang hidung, Li Xiao Hiong lalu mengubah daya serangan pedangnya dengan menggunakan tipu-tipu dari Penghoan Xiang Jin, pertama-tama dialancarkan serangannya dengan tipu Kohang Leong Teng, menjaga erat-erat kandang naga, lalu diteruskan dengan tipu Hui Kok Liutan, meluncurkan senjata rahasia dengan pesatnya, dan dengan kedua tipunya ini dia dapat mendesak kedua orang lawannya, sehingga lawan-lawan itu hanya dapat menggunakan tipu Tiat Pan Kyo untuk menyelamatkan diri mereka. Dengan serangannya ini, Li Xiao Hiong tidak pernah menyangka akan membawa perubahan besar bagi dirinya. Karena terlalu erannya, dia pun mundur dua tindak tanpa terasa. Dia tidak ingat bahwa dirinya sudah berada di tepi jurang. Kalau dia mundur kembali dua tindak, jaraknya dengan tepi jurang sudah semakin dekat. Waktu dirasakannya bertiup angin gunung dari arah belakangnya, barulah dia terperanjat. Buru-buru dia mengusahakan dirinya untuk maju pula. Jika dikatakan lambat, tapi kejadiannya adalah amat cepat, karena justru pada saat itu juga Herian Xiang Set telah melancarkan lagi serangan-serangan maut mereka. Matahari telah terbenam di ufuk barat, malam mulai menjalmat. Teja matahari yang sangat samar-samar itu memantulkan sinarnya yang bercahaya di atas pedangnya, sehingga pedang ini memancarkan cahaya yang terang. Waktu Li Xiao Hiong melihat serangan sepasang manusia bercacat ini, hatinya menjadi terkejut kembali, maka buru-buru ditariknya pulang serangannya. Dengan membentuk satu garis penjagaan yang sangat kuat, dia mencoba mempertahankan dirinya dengan menggunakan tipu batuan sengi E, benda bertukar bintang beralih, untuk menjaga dirinya. Dengan cepat dia balas menyerang kedua lengan maupun pundak lawan-lawannya itu. Serangannya ini cepat bagaikan kilat saja, sedang kekuatannya pun luar biasa pula. Xiao Hoa tidak pernah menyangka, bahwa tipu-tipu Li Xiao Hiong ini sangat luar biasa. Dilihatnya bila mereka berkelit dari serangannya, sudah tentu pemuda ini dapat meninggalkan tempat yang berbahaya itu, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, tenaga kekuatan Cip Biao Xin Kun ini sangat hebat sekali, hari ini walau bagaimanapun kejadiannya, kita harus melenyapkan lawan kita yang tangguh ini, kita tidak boleh ragu-ragu melewatkan begitu saja kesempatan yang sangat baik ini. Setelah mengambil keputusan yang pasti, lalu Tian Kin mengeram sambil melancarkan serangannya yang sangat luar biasa kejamnya. Maksud Li Xiao Hiong melancarkan dua kali serangan berantainya tadi, adalah untuk memaksa kedua lawannya meninggalkan daerah sekitarnya, sehingga ia dapat terhindar dari tepi jurang tersebut. Karena serangan yang dilancarkannya itu dilakukan dengan sangat gesit, maka tenaganya pun tidak terpusatkan seluruhnya. Pada saat itu, ketika dia menampak Xiao Hoa secara dekat hendak merampas pedangnya, dia menjadi sedikit terkejut. Sementara itu, ia menginsyafi bahwa jari-jari Xiao Hoa sudah menyentuh pedangnya. Dengan mengeluarkan satu gerangan yang perlahan, sambil mengerahkan tenaga dalamnya, Li Xiao Hiong menyentuhkan pedangnya dengan getas sekali, tapi tidak disangka, dia mendengar suara teng yang tidak terlampau keras, ternyata tangan Xiao Hoa sangat keras bagaikan barang logam saja layaknya. Xiao Weh Loa dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, lalu melancarkan serangannya pada bagian muka Li Xiao Hiong. Dengan mengeluarkan suara peletak, ternyata pedang Li Xiao Hiong telah ditarik patah oleh Xiao Hoa, di samping itu, dengan memiringkan badannya, Li Xiao Hiong berhasil mengelitkan pukulan Xiao Weh Loa yang diluncurkan pada bagian mukanya, tapi angin pukulannya musuh itu yang telah sampai di mukanya, telah berhasil menanggalkan kain penutup mukanya sehingga terbang ke udara. Lekas-lekas Li Xiao Hiong menyamber kain penutup mukanya yang telah melayang itu. Dengan gugupnya lalu ditutupinya pula mukanya dengan tangan kirinya, seakan-akan dia tidak ingin mukanya dilihat oleh lawannya. Tapi kenyataannya, meski Li Xiao Hiong tidak menutupi mukanya pun tidak menjadi soal apa-apa, karena dengan berbuat demikian, hanya merupakan suatu pekerjaan yang berlebih-lebihan saja baginya. Bila seseorang melihat jago-jago silat bertanding, selisihnya yang sedikit saja mengenai keunggulan mereka, sudah dapat untuk mengetahui dan menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan menderita kekalahan. Begitulah, menampak kesempatan baik ini, dengan mengumbar napsunya, Xiao Hoa lalu mengeram keras sambil melancarkan serangannya pula terhadap Li Xiao Hiong. Sekonyong-konyong Li Xiao Hiong merasa tiupan angin yang amat keras. Waktu dia melirikan matanya memandang, ternyata Xiao Hoa telah menubruk ke arahnya, hal mana menyebabkan keadaannya kini menjadi sangat berbahaya sekali. Dan bila dia tidak mengelitkan dirinya dari serudukan lawannya, pasti dia akan menderita luka parah. Tapi bila dia mengelak, dia tidak dapat berkelit ke kiri atau ke kanan, selain melompat mundur ke belakang, sedang untuk melompat mundur tak ada harapan lagi, karena kalau ia berbuat demikian, ia akan jatuh masuk jurang dalam. Oleh sebab itu, ia terpaksa melompat ke atas raya menyamber kain penutup mukanya yang telah diterbangkan lawannya untuk kesekian kalinya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan diulurkannya untuk memunahkan serangan lawannya itu, yang dia bertekad untuk melawannya dengan secara hebat. Tapi siasatnya ini segera diketahui Xiao Hoa, yang lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang dibalikan, ia mencoba menangkap pergelangan tangan Li Xiao Hiong dengan tipu Xiao Kim Na Chiu untuk menerkamnya. Sedangkan Xiao Wei Look pun sudah bersiap-siap pula untuk melakukan serangan-serangan selanjutnya. Waktu Li Xiao Hiong mengin syafi, bahwa siasatnya ini tidak mungkin dapat dijalankan dengan sempurna, maka terpaksa dia melepaskan serangannya dengan tidak semaunya sendiri, kemudian dirinya melayang ke bawah jurang yang tidak tampak dasarnya itu. Sebelum tubuhnya jatuh ke dalam jurang itu, dia masih sempat melihat telapak tangan Xiao Hoa berwarna merah, penuh dengan darah. Sedangkan daging telapak tangannya sudah terkupas sebagian. Rupanya hal itu terjadi ketika dia mencoba merampas pedang Li Xiao Hiong tadi. Dengan memiringkan badannya, Li Xiao Hiong memandang sebentar ke kanan dan ke kiri. Ternyata dirinya sudah terjatuh kurang lebih puluhan tombak jauhnya, tapi ia masih sempat melihat dengan sangat geram muka kedua orang yang sangat buruk itu, memandang kepadanya yang sedang melayang jatuh ke bawah. Dalam keadaan begitu, Xiao Hiong menarik nafas menyesalkan dirinya sendiri, karena pada sebelum sakit hatinya terbalas simpas, kini ia sudah harus menghadapi kematian. Hal mana, sudah barang tentu, ia menjadi sangat putus asa dan berduka. Sebelum melayang jatuh ke bawah jurang, Li Xiao Hiong masih mendapat kesempatan mendengar suara tertawa aneh dari kedua lawannya itu. Semakin lama suara tertawa itu semakin jauh, hingga selanjutnya ia tidak mengetahui, apakah Hiong Siang Set sudah meninggalkan tempat itu ataukah belum, karena ia sekarang semakin lama semakin jauh jatuh ke dasar jurang itu. Di sebelah selatan sungai Honsui dan di sebelah barat sungai Tiangkang, terletak sebuah kota lain yang tergolong pada Buhon Semtin, yakni kota Honyang. Di sebelah utara kota Honyang, berdiri tegak gunung Kui San yang dengan megahnya berhadap-hadapan dengan gunung Coa San yang terletak dalam kota Bu Chiang, dan di sebelah utara pantai kota Honyang terdapat sebuah telaga yang agak besar dan oleh penduduk di sekitarnya biasa disebut telaga Sigo atau Pemandangan di sekitar telaga tersebut sangat indah dan permai, sehingga banyak sekali menarik para pelancong untuk menyaksikan keindahan telaga tersebut. Di tengah-tengah telaga itu terdapat sebuah kubil yang tidak terlampau kecil. Kubil ini didirikan di suatu tempat yang agak terlindung dalam hutan-hutan kecil di sekitarnya, malah letak kubil ini pun tepat di atas sebuah lereng gunung, sehingga orang yang datang ke situ sangat sedikit jumlahnya. Karena orang banyak tidak mengetahui bahwa di tempat itu terdapat sebuah kubil. Di antara jalanan gunung yang sempit dan berliku-liku itu, banyak sekali terdapat daun-daun yang berwarna kuning berguguran di atas jalan, suatu tanda bahwa musim panas sudah berlalu dan musim rontok telah mendatangi untuk mengganti kedudukan musim yang lampau itu. Menjelang senja hari itu, matahari masih dapat menyinarkan sekelelumit cahaya yang lemah, kemudian berwarna kemerah-merahan seperti teja meliputi daerah pegunungan itu. Sinar matahari yang jatuh di batang-batang dan daun-daun bambu, memantulkan kembali sinarnya sampai ke kubil tersebut, sehingga kubil itu tampak seolah-olah masih baru saja. Dan dengan pantulan kekhaya matahari senja itu, tulisan sui guatem yang terdapat di kubil itu masih jelas dapat dibaca orang. Kubil ini adalah khusus tempat tinggal pendekta-pendekta wanita. Di kubil itu tampak seorang pendekta wanita yang memakai jubah berwarna putih, sedang duduk di muka pintu sambil bersandar di pintu kubil itu. Dari bayangannya kita dapat membedakan bahwa pendekta ini adalah seorang wanita yang cantik sekali. Alisnya sangat panjang, melengkung seperti bulan sabit, hidungnya mancung dan mulutnya kecil bagaikan buah toh, sehingga sungguh-sungguh semuanya ini menambah kecantikannya. Sepasang matanya seakan-akan tidak bergerak memandang pada suatu tempat tertentu dan sangat jauh. Letaknya. Sinar matanya yang sangat jernih itu, tampak mengeluarkan butir-butir air mata. Kulitnya sangat halus dan menarik perhatian orang. Apalagi dengan memakai jubah pendekta berwarna putih ini, dia kelihatan semakin cantik saja, sehingga sinar matahari senja itu yang menyinari sekitarnya, merupakan suatu pemandangan yang amat indah, tapi saat itu pikiran pendekta itu sedang melayang-layang ke suatu tempat yang jauh sekali. Dalam lamunannya ini seraya mencucurkan air mata, seakan-akan tidak melihat bayangan pemuda yang cakep dan gesit. Di mana pemuda yang tengah dia hayalkan itu mempunyai sepasang metu yang besar, tanpa dapat dicegah lagi lalu dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang sayup-sayup sampai kedengaran, Hiong Koko, Hiong Koko. Dia adalah Kim Bwe Leng tidak, dia harus disebut. Seorang pendekta wanita yang suci murni. Dia memandang pada awan yang tengah melayang-layang di langit sebelah barat, yang tadinya berserakan tak menentu, lalu kemudian membentuk seperti bentuk sebuah bola dan akhirnya awan itu buyar kembali oleh hembusan angin. Dalam pada itu dari arah sebelah dalam kuil itu sekonyong-konyong terdengar suara pukulan buhye dari seorang pendekta tua. Suara ini memecahkan kesunyian di tempat itu. Sementara pendekta cantik ini tak mengalihkan pandangannya, tapi tak lama kemudian ia memandang ke arah lain. Sekonyong-konyong dia melihat jatuhnya sebuah bayangan hitam di mukanya, dia buru-buru menggosok-gosok matanya untuk meyakinkan apa yang telah dilihatnya. Lalu ia memandang dengan matanya yang dibesarkan. Dari jurang di seberangnya terlihat olehnya seketika itu juga seperti ada sebuah barang jatuh. Waktu dia memperhatikan lagi dengan cermat, ternyata bukan barang, tetapi adalah seseorang yang jatuh tunggang-langgang ke dalam jurang itu. Pendeta ini sadar bahwa jurang dihadapannya itu dalamnya kurang lebih ribuan tombak dalamnya, jangankan orang yang jatuh ke situ, memandang jurang itu saja pasti orang akan menjadi setengah pingsan karena ngeri. Mungkinkah jiwa orang itu dapat ku selamatkan pikirnya seorang diri? Dalam kagetnya itu tidak terasa lagi dia menjerit tertahan. Tapi kejadian ini telah terjadi, yaitu orang tersebut yang jatuh ke bawah jurang tersebut, ketika sampai di tengah-tengah udara dia sudah menjungkir balik, sehingga sekarang kepalanya di atas dan kakinya lurus ke bawah. Orang itu lalu menggunakan sepasang kakinya bergerak sembarangan. Mula-mula dia menyangka orang tersebut bergerak karena ingin mempertahankan diri dari kematiannya, tapi setelah dia memandang lebih teliti lagi, tampak jatuhnya badan orang tersebut kini sudah agak tetap dan perlahan. Dengan cermat dia melihat pergerakan tendangan kaki orang itu yang sangat lincah, dan dengan menggunakan caranya ini dia jatuh ke sebelah bawah dengan tenangnya. Dia melihat sekali lagi bagaimana orang itu telah jatuh ke jurang dengan demikian tenangnya, malahan kini orang itu melayang jatuh ke arahnya sendiri, membuat dia tidak habis pikir melihat orang yang mempunyai pergerakan demikian luar biasanya itu. Di bawah kaki orang itu terbentang jurang yang masih ribuan tombak lagi dalamnya. Jika seseorang jatuh ke situ, sekalipun dia seorang dewa, pasti sukar dapat mempertahankan jiwanya. Tapi orang ini sangat luar biasa. Sekali jatuhnya. Dia begitu tenangnya, malah orang itu tampaknya seperti akan jatuh ke hutan bambu yang ada di sekitar itu. Waktu kaki pemuda itu menyentuh ujung pohon bambu itu, dari dalam hutan bambu itu tiba-tiba terdengar sebuah jeritan seorang wanita. Suara jeritan itu seakan-akan mengandung suatu tenaga yang sukar dapat dilawannya, tapi waktu dia mengingat dirinya tidak boleh berpikiran bercabang, buru-buru dia memusatkan perhatiannya atas pergerakan selanjutnya. Begitulah dengan pesat bayangan pemuda itu sudah lenyap dari pandangan matanya. Pendeta wanita muda ini waktu melihat kaki pemuda itu menyentuh batang pohon bambu, dia sudah melihat dengan tegas muka itu. Begitu dia melihat muka pemuda itu, tidak terasa lagi dia mengeluarkan satu jeritan tertahan, dan hampir saja dia memanggil, Hiongko. Tapi waktu dia baru saja hendak memanggil nama pemuda itu, sekonyong-konyong dari kubil itu terdengar suara lonceng yang berbunyi bertalu-talu. Talu suara lonceng itu sangat nyaring sekali, seakan-akan memperingatkan dia bahwa dia telah menjadi seorang pendeta wanita yang suci. Pemuda tampan yang bertubuh kokoh ini adalah orang yang siang malam jadi impiannya, sehingga makan maupun tidurnya terganggu apabila ia memikirkan pemuda itu. Pemuda itu adalah Li Xiao Hiong, maka oleh karena menampak pemuda idaman hatinya ini, bagaimanakah hatinya tidak melonjak-lonjak kegirangan? Dia tidak menyangka bahwa perpisahan selama dua bulan itu telah membawa perubahan pesat bagi pemuda idaman hatinya ini, yang mana ternyata pada kepandayan pemuda ini. Dia sudah memperoleh banyak kemajuan dalam ilmu meringankan tubuh, karena pada saat yang sesingkat itu, dia melihat kaki pemuda itu menyentuh ujung pohon bambu itu, kemudian dengan menekukan kakinya sedikit badannya lantas melayang kembali ke udara. Melihat ini, dia menjadi terperanjat juga menyaksikan perperakan pemuda itu. Sekalipun kau mempunyai kepandayan meringankan tubuh demikian sempurnanya, tapi untuk naik ke atas curang yang dalam ini tak mungkin, karena terlalu tinggi, pikir pendeta ini seorang diri. Sekalipun dia menahan suara teriakannya, tapi pada mukanya yang sangat cantik ini jelas terbayang perasaan khawatirnya. Li Xiao Hiong jatuh tepat sekali di tengah-tengah jurang yang agak datar, di atas sebuah batu di leng jurang yang agak menonjol dengan tak kurang suatu apapun. Jika orang memandang dari kejauhan, pasti menduga bahwa dia jatuh di atas tembok saja. Dengan mengerahkan semangatnya, ia lalu menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat tinggi itu. Badannya yang tegap dalam waktu sekejap saja menjadi sebuah titik hitam, dan kemudian bayangannya pun lenyap tak tampak lagi. Bila kejadian ini diceritakan pada orang lain, niscaya orang pasti tidak dapat mempercayainya, bahwa di dunia ini ada orang yang mempunyai kepandayan meringankan tubuh yang demikian luar biasanya. Sekalipun ada orang yang percaya, baginya kesempatan untuk menceritakan hal ini pada orang lain pun tak ada. Ketika itu pikirannya tergoncangkan bukannya oleh karena munculnya kembali bayangan pemuda itu, tapi perasaan terharu memikirkan khayalannya kini menjadi kenyataan, hingga pada saat itu dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Dan dia bukannya sedang memikirkan kepandayan meringankan tubuh yang sempurna dari pemuda idaman hatinya itu, tapi dia sedang memikirkan bayangan pemuda itu, sambil berkata pada dirinya sendiri. Hiong Koko, kita sekarang harus berpisahan untuk selama-lamanya, seperti juga halnya awan yang tampak di atas jurang itu. Bila angin datang bertiup, maka awan itu pun akan buyarlah, sehingga tak tampak lagi bekas-bekasnya, tapi aku telah melihat kembali wajahmu, sekalipun begitu cepat dan selayang pandang saja, bagiku hal itu sudah cukup puas. Kini aku telah menjadi seorang pendeta yang mensucikan diri dan tidak boleh diganggu-ganggu, tetapi hatiku tetap menjadi kepunyaanmu, sedangkan kau sendiri masih mempunyai banyak pekerjaan yang belum dapat kau selesaikan. Aku hanya dapat mendoakan kebahagiaanmu setiap hari, aku akan mendoakan keberuntunganmu dan segala-galanya. Air matanya yang merupakan butiran-butiran jatuh satu demi satu dari pipinya yang montok ke tanah dan hilang tanpa bekas dihisap tanah. Dia bangkit berdiri dengan langkah yang gontai dan balik kembali ke kuilnya. Bayangannya yang putih itu tampak suci murni bagaikan bunga lian hoa, yang kini telah dipergunakannya sebagai nama julukannya. Waktu itu hari sudah mulai gelap, senja baru saja lewat dan matahari sudah hilang di balik jurang, sedangkan keadaan dalam jurang itu tampak gelap dan hanya dari atas permukaan telaga si guatau itu saja masih tampak sedikit cahaya samar-samar. Dalam jurang yang sangat dalam itu, di mana angin gunung bertiup menembus tulang sum-sum, terlihat bayangan seseorang yang merayap naik demikian pesatnya menuju ke atas. Bayangan orang itu bergerak cepat sekali, bagaikan terlepasnya sebatang anak panah dari busurnya layaknya. Sebenarnya tidak mudah naik ke atas jurang tersebut. Tapi, entah bagaimana, dengan sepasang kakinya yang bergerak dengan sempurna dan ditambah lagi dengan pergerakan tangannya yang sebat luar biasa, badannya sudah menjurus ke atas jurang demikian pesatnya. Sekalipun tampak badannya terhuyung-huyung, tapi pergerakan itu malah mempercepat naiknya ke atas jurang tersebut karena kepandayan yang dimilikinya ini benar-benar jarang dapat dijumpai dalam kalangan rimba persilatan. Setelah dia menetapkan kakinya, barulah dia dapat menarik nafas panjang, karena sejak tadi dia terus saja menahan nafasnya, sehingga mukanya tampak agak merah. Diam-diam dia menggerutu, bila aku tidak menggunakan pergerakan kaki Kitmo Sinpo, pasti jiwaku susah dipertahankan. Pada saat itu lalu dia membalikan badannya memandang ke bawah jurang, dilihatnya jurang itu sangat gelap, sehingga tak tampak dasarnya, dia hanya dapat mendengar dari bawah suara air yang bergemuruh. Waktu dia memandang pada tempat di mana tadi dia menjejakan kakinya, ternyata tempat itu sudah tak kelihatan lagi. Diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, bila bukannya ada hutan bambu tersebut, sekalipun aku mempunyai kepandayan yang lebih tinggi pun, aku pasti akan binasa dalam tangan herian siang set itu. Baru saja dia memikirkan suara yang kaget dan merdo tadi, dia heran serasa-rasa dia pernah mendengar suara. Orang itu. Hanya disebabkan tadi dia sedang memusatkan seluruh perhatiannya terhadap keselamatan dirinya, maka dia tidak bisa memecah perhatiannya terhadap soal lainnya, dan sekarang setelah dia terhindar dari bahaya itu, barulah dia merasa heran. Masakah tempat yang demikian sukarnya itu, didiami orang? Ini tidak mungkin, menurut jalan pikirannya. Suara teriakan apakah sebenarnya itu? Bermimpikah dia? Dengan tak habis berpikir dia hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala saja, dan dengan suara yang rendah dia berkata seorang diri, W.L. Leng. Dimanakah kau berada? Dari kabut yang tebal itu sekonyong-konyong terlihat bayangan wanita yang cantik. Dia memandang pada wanita itu dengan penuh geirah, hampir saja dia menubruk wanita itu. Sekonyong-konyong muka yang tadinya sangat cantik itu, kini berubah menjadi dua kepala orang yang sangat buruk. Buru-buru dia menghentikan langkahnya. Karena tergesa-gesa, dia menendang sebuah batu besar hingga bergulingan ke dalam jurang yang dalam itu, dalam sekejap metu saja batu besar itu hilang lenyap tak tampak bayang-bayangnya lagi di telan jurang yang sangat dalam itu. Dalam terkejutnya dia menyesalkan dirinya sendiri, Li Xiao-hiong, A.I. Li Xiao-hiong, mengapa kau begitu sesat? Sakit hati ayah dan ibumu masih belum terbalas, mengapakah sembarangan mengingat soal percintaan saja? Lagi pula masih ada perintah B.I. Shok-shokmu yang belum kau laksanakan dengan sempurna, di samping itu masih ada pula sakit hati H.I. Shokmu yang belum kau balaskan pula. Berpikir sampai di situ, benar-benar dia sampai mengeluarkan keringat dingin, sekalipun pada saat itu angin. Gunung yang sangat dingin datang meniup, tapi mukanya tetap penuh dengan keringat. Chit Biao Xin Kun yang telah kembali dan memperlihatkan dirinya dalam kalangan kengou dan kekejaman yang dilakukan oleh He Tian Xiangset itu, telah memberi bahan percakapan yang hangat dan ramai dalam kota Buhan. Kemudian ditambah lagi dengan terjadinya bentrokan-bentrokan antara partai Kongtong dengan partai Butong, sehingga kedua peristiwa ini benar-benar membuat hati orang pada merasa terkejut. Berhubung dengan kematian Beng Pek, Kye, dan Huan Tai Seng, maka semua perusahaan Piao Kiok di kota Buhan telah ditutup. Orang banyak semua berpendapat bahwa kematian kedua kepala angkutan Piao ini pasti telah dilakukan oleh He Tian Xiangset, tapi anehnya, pada malam di mana Huan Tai Seng telah mati terbunuh, He Tian Xiangset pun telah lenyap entah kemana perginya. Oleh karena itu, tidaklah diragukan betapa herannya orang menghadapi teka-teki besar yang tampaknya sulit itu. Pada senja itu, di kota Anhui telah muncul satu bayangan orang yang tampak datang dengan menunggang seekor kuda yang berbulu putih. Kuda itu tampaknya sangat hebat sekali. Sedangkan orang yang menunggang kuda itu pun tampaknya sangat aneh pula. Dia memakai pakaian yang berwarna biru muda, yang potongannya seperti pakaian anak sekolah saja. Yang paling mengherankan ialah, bahwa orang itu yang menunggang kudanya dan berlari dengan kencangnya, tapi debu-debu di jalan yang membubung dengan tingginya, sedikit pun tak menempel pada pakaiannya. Bila seseorang memperhatikan lebih cermat, ia akan terheran-heran memandang pada wajah pemuda yang menunggang kuda ini, yang tampaknya merah dan menandakan bahwa ia ada seorang yang sehat, dan dengan memperhatikan caranya dia melarikan binatang tunggangannya ini, orang segera ketahui bahwa dia itu adalah seorang yang sangat pandai sekali dalam ilmu tenaga dalam. Suara tindakan kaki kuda itu berbunyi dengan sangat nyaringnya di tiap kali menginjak tanah. Kemudian sekonyong-konyong pemuda itu berteriak perlahan, lantas kuda yang sedang lari sangat kencangnya ini berhenti seketika, hingga dengan berbuat begitu, ia dapat memandang pada sabatang pohon dengan amat cermatnya. Ternyata pada pohon itu terkerat oleh tanda pedang, dan ujung pedang yang mengerat pohon itu mengarah ke utara. Care orang mengerat pohon itu sangat sempurna sekali. Bila orang tidak memperhatikan dengan teliti, pasti tidak mudah mengetahuinya. Ketika itu hari sudah rembang petang, tapi tidak diketahui jelas, care bagaimana dia dapat melihat tanda itu. Kemudian dia lalu menengadahkan kepalanya memandang ke atas, dan dengan menggerutu dia berkata, sepanjang jalan Gow Tuakau meninggalkan jejaknya menyuruh aku menyusul ke utara, aku duga dia pasti telah menjumpai sesuatu di luar dugaannya semula, hanya disayangkan hari sudah malam, hingga sekarang baiklah aku mencari sebuah rumah penginapan untuk bermalam semalaman ini. Tapi dia tidak pernah menyangka, bahwa perjalanan di daerah ini adalah sangat liar dan sunyi. Dia telah berkuda sejauh beberapa ali, tapi belum juga dia menjumpai sebuah rumah penginapan pun. Jangankan rumah penginapan, malah rumah petani pun tak kedapatan sama sekali, sedangkan jalan di situ sangat sunyi-senyap. Pada saat itu tiba-tiba terdengarlah bunyi suara burung malam yang berkicau dan sangat menyeramkan hatinya, sehingga ini menegakkan bulu romanya. Sekarang keadaan di sekitarnya sudah gelap gulita seluruhnya, sedangkan keadaan di setiap penjuru sangat sepi dan lenggang sekali, hanya yang sangat jelas terdengar adalah suara tindakan kaki kudanya belaka. Pemuda yang menunggang kuda ini tidak dapat dikatakan seorang yang penakut, hanya pada saat ini dia merasa agak gugup. Mendadak sonta dari tempat yang tidak seberapa jauh, terdengar suara teriakan orang yang sangat tajam sekali. Sekalipun suara itu tidak terlampau besar, tapi di kuping gemanya sangat menusuk sekali, sehingga membangkitkan perasaan tegang di diri pemuda itu. Tidak lama kemudian suara teriakan itu terdengar lagi. Dan dari jarak yang tidak terlampau jauh, pemuda ini sudah berhasil mengira-ngira dari arah mana gerangan suara itu datangnya. Kemudian pemuda itu menuju ke arah datangnya suara itu. Waktu dia berjalan sampai di dekat tempat yang dimeksut, dia melihat keadaan di sekitar itu sangat menyeramkan sekali karena amat sepinya. Di situ hanya terdapat kuburan yang sangat tua dengan beberapa peti mati yang sudah terbuka tutupnya. Sekalipun ketika itu ada cahaya bulan bersinar, tapi sinarnya sangat suram, sehingga menambah seram saja keadaan di tempat itu. Kudanya seakan-akan menyadari pula, betapa suasana di tempat itu sangat menyeramkan. Tiba-tiba dia menghentikan jalannya. Sementara itu suara yang aneh tadi terdengar lagi untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba pemuda yang menunggang kuda itu menampak bayangan dua orang. Bayangan kedua orang ini sangat kurus sekali, dan setelah mendatangi cukup dekat, ternyata orang itu memakai pakaian yang terbuat dari kain belacu. Yang paling aneh ialah kepala orang itu memakai sebuah topi merah yang luncung sekali, lalu ditambah dengan badannya yang kurus tinggi, menambah dia kelihatan lebih tinggi lagi. Muka keduanya itu serupa saja, sangat kuning tak bercahaya. Sepasang matanya menonjol keluar, sehingga kedua orang ini tampaknya sangat menakutkan. Kedua orang ini berdiri bergandengan, kakinya tidak tampak tertekuk. Mereka berdiri di bawah suara burung malam yang berbunyi sangat menyeramkan itu, sehingga suasananya menjadi lebih menyeramkan lagi. Pemuda yang menunggang kuda ini lalu menetapkan semangatnya, tapi secara diam-diam perasaannya sangat bergoncang, sedangkan kudanya sendiri agaknya merasa takut pula sehingga tanpa ditarik tali kendalinya diam mundur beberapa langkah. Sampai saat itu kedua orang yang mungkin berwujud seperti setan ini masih tetap tidak bergerak, sedangkan pemuda ini tanpa terasa agak gemetaran sedikit. Tangannya berpegang rat-rat pada pelanak kudanya. Keringat dingin membasahi punggunnya, tapi akhirnya dengan mengeraskan hati dan memberanikan diri dia berseru, Hei, kalian ini setan-setan pejajaran dari manakah? Aku ini adalah Li Xiao Hiong. Sudah lumrah bila seseorang dalam keadaan takut, dia berteriak sekeras-kerasnya untuk melenyapkan perasaan takutnya. Tapi suara teriakannya ini seperti suara teriakan seorang ahli tenaga dalam yang sudah dipusatkan kekuatannya. Suaranya itu lalu menggema menggetarkan daerah sekitarnya, sehingga lama baru suaranya itu terdengar membahana. Kedua orang yang tampaknya seperti setan ini, lalu saling memandang satu sama lain, hanya kedengaran setan di sebelah kirinya berkata, Elo Ojiye, aku beritahukan bahwa kau salah mengenali orang, apalagi sebagai seorang yang sudah mencapai tingkat yang tertinggi seperti kau, mungkinkah masih merasa takut pada kami yang menyaru sebagai setan ini? Sedangkan dari suara yang kau keluarkan tadi kami yakin, bahwa kau telah melatih diri dalam ilmu tenaga batin sedikitnya selama 10 tahun, jika tidak, tiada seorang pun yang dapat mencapai tingkat teriakan demikian kuatnya. Setan yang berada di sebelah kanannya pun berkata pula, marilah kita meninggalkan tempat ini selekasnya. Begitu suara ini keluar, orangnya pun sudah lari jauh sekali. Li Xiao Hiong lalu memandang pada kedua setan yang telah melarikan diri ini. Sekalipun hatinya merasa sangat geram, tapi kini dia merasa agak lega juga, maka sambil menunjukkan kepalanya, lalu dia memandang pada pelanah yang dipegangnya tadi, ternyata kini pelanah kudanya ini sudah hancur berserapuhan. Menurut Li Xiao Hiong, kedua orang ini tiga bagian merupakan orang, sedangkan tujuh bagian lagi lebih mirip setan belaka. Kepandayan meringankan tubuhnya sudah sempurna juga rupanya, cuma tidak diketahui, mereka ini dari golongan manakah? Sambil berpikir tangannya tidak terasa lagi telah menarik tali kekang kudanya dengan kencang sekali, sehingga kuda itu lantas lari maju ke muka dengan pesatnya. Li Xiao Hiong setelah memperoleh petunjuk yang berharga sekali dari pemimpin tiga dewa di luar dunia, yaitu Penghoan Xiang Jin, tenaga dalamnya sudah meningkat setingkat lagi. Pada saat itu sekalipun sinar bulan sangat suram, tapi pandangan matanya sangat awas dan terang sekali. Sedari tadi dia sudah melihat dengan tegas, di dalam hutan yang terletak di sebelah kirinya terdapat sebuah rumah kecil. Melihat rumah tersebut, tidak terasa lagi dia jadi sangat girang, buru-buru dia menghalau kudanya maju ke muka, mengitari hutan itu menuju ke rumah tersebut. Benar saja, dari jauh di mukanya dia melihat sebuah kudil kecil. Keadaan dalam hutan itu sangat gelap sekali. Li Xiao Hiong lalu menambatkan kudanya pada sebatang kayu, dan dengan tindakan yang tenang sekali, dia lalu jalan menghampiri kudil kecil itu. Setelah dekat, entah apa sebabnya, tiba-tiba hatinya terasa berdebar-debar amat keras. Setiap langkah ia berjalan mendekati kudil itu, dia merasa seakan-akan keadaan yang berbahaya tengah menanti dan mengancam dirinya.